Tung sini bentar Bentaran doang Nih sini duduk Nah Lah Pak Ustadz Anjing jangan mau diobongin sama Pak Ustadz Assalamualaikum Dodi Waalaikumsalam Pak Ustadz Dodi sehat Sehat Pak Ustadz Kau Ustadz udah denger semuanya dari Encing Dari apaan? Tentang nenek Dodi Sama kondisi Dodi sekarang Dodi Dodi Ya? Aku minta maaf ya Aku udah kasar sama kau Mau Ya? Iya Dodi gini Dodi mau gak kalo sementara tinggal sama Ustadz Fahmi sama Om Jidan? Mau Eh Mi Kok udah gila rupanya? Bantuin sih bantuin Tapi gak gini juga Butuh pertolongan Jet Aku gak terima Mi Pertama Aku nih pengaruh buruk buat anak Kedua Aku gak suka anak-anak Berlebihan kau Cari alasan aja Berlebihan? Kau itu gak menghargai aku Mi Katanya kalo misalnya mau ada apa-apa Umungin dulu Hah? Ya iya aku minta maaf Jet Sekarang gimana? Lah Pak Ustadz Ngapa dah? Keputus Maaf Ada sedikit masalah Tolong kasih saya waktu Untuk cari jalan keluarnya ya Iya Pak Ustadz Nanti kalo ada saya segera kabar Ibu Harni Saya titip Dodi dulu Bu Yaudah Jangan lama-lama tapi ya Pak Ustadz ya Insya Allah Iya makasih Pak Ustadz Wassalamualaikum Waalaikumsalam Apa kau? Pikir apa kau sekarang? Hah? Dokter Dias Dokter Dias? Wah 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 Aku tau ini kemana arah pemikiran kau ini ya Kau pasti ingin merelakan posisi kau dan emak kau itu untuk Dodi ya kan? Ya kan? Hah? Eh Mi Ibu itu diatas segala-galanya Mi Orang yang perlu paham agamanya bisa ngerti kayak gitu tuh Hah? Kasian dulu DJ Mi Kita ini bukan malekat Semua orang itu punya jalan masing-masing Kau sendiri yang bilang kan? Jangan sampai menyusahkan diri sendiri dan keluarga Ya kan? Aku tau ini Kau pasti gak enak ngomong sama dokter Dias kalo kau butuh duit Malu kah? Gak gitu Ya itu juga Tapi di kepalaku nih sekarang Dodi Lupakan Dodi Mi Aku ini sebagai sahabatmu merasa bertanggung jawab Atas kesejahteraanmu dan keluargamu Udah gini aja Biar aku yang nelpon dokter Dias sebagai perwakilan Oke? Hmm? Bismillah Ya, Bismillah Assalamualaikum dokter Weh Waalaikumsalam pak Ustadz gimana? Udah ada data-datanya? Aduh dan Gimana mas? Waalaikumsalam 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 Data-datanya sudah ada dok Tapi kami ada diagnosa beberapa gejala Ya gak sampai kronis sih dok Eh kritis Eh Yang dokter itu saya Ngapain kamu ngomong-ngomong kayak gitu? Udah sini mana datanya? Iya iya Bentar Jadi data yang pertama ini Ini namanya Ada donatur yang mau kasih sumbangan Selama wabah covid ini bu Alhamdulillah Mbak Syukurillah Alhamdulillah ya Allah Fahmi Kita harus bersyukur sama Allah ya Naya Iya bu Nak Kamu kenapa? Orang gak harus ngerti agama pun juga paham masalah itu Kasih yang Jiden Tidak sampai kritis Jadi Jadi Saya kayaknya perlu Gue yang taruh Mau lo gitu Atau gimana? Bersambung 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 Terima kasih.